Esquera Channel Keput-repot untuk bikin minyak kemiri sendiri di rumah Jadi tinggal pake aja Dan pastinya tanpa efek samping Kemiri Nah kita tau ya Kalo kemiri itu adalah rempah yang biasa dipake untuk memasak Nah kalo orang jaman dulu kala tuh emang udah terkenal ya Kemiri itu bisa menghasilkan minyak yang bagus banget untuk kesehatan rambut Untuk melebatkan rambut, melebatkan alis, mengobati gebotakan, dan masih banyak lainnya Tapi sekarang udah gak usah repot-repot lagi untuk menyerai dan memasaknya Sekarang udah adanya minyak kemiri yang langsung dipake Dan pastinya ini aman tanpa efek samping Dan aku pun sudah mencobanya dan alhamdulillah cocok Yaitu dari minyak kemiri cantika kemiri Dan semoga kalian juga cocok ya Minyak kemiri cantika kemiri Nah aku suka banget pake minyak kemiri ini Karena memang ini praktis banget dipakenya Dan pastinya 100% mengandung kemiri asli Jadinya tanpa efek samping Dan ini aman banget loh dipake dari bayi, anak-anak, dewasa, hingga manula Nah ini aku dapetin itu dari online shop Jadi kalian tinggal searching aja atau browsing di internet Jadi kalian bisa beli di online Dan aku selalu pake ini seminggu dua kali Nah kalo kalian liat disini ada dua botol Yang satu botolnya pendek, yang satu botolnya tinggi Yaitu isinya adalah minyak kemiri dan juga sari pati kemirinya Dan kalian mendapat lembaran yang isinya adalah cara pemakaiannya Cara memakainya tuh gampang banget Jadi kalian tinggal mencampur minyak kemiri dan sari pati kemirinya Nah disini aku udah kocok ya minyak kemirinya Yang botolnya tinggi ini ya Lalu aku tuang dua sendok teh ke dalam mangkuk Nah ini kalian bisa eksperimen ya Sesuai dengan keinginan kalian Mau dua banding dua atau dua banding satu juga boleh Kalo aku dua banding dua Nah ini aku lagi kocok sari pati kemirinya sampe rata Lalu aku tuang kurang lebih dua sendok teh Jadi aku takarannya pake yang dua sendok teh Benyak kemiri dan dua sendok teh sari pati Setelah itu tinggal diaduk aja Dan aduk rata Nah kalo udah rata kayak gini Kalian udah siap dipake Ke rambut, ke alis juga bisa Jadi kalian semudah itu untuk memakainya Nah langsung aja nih ya Minyak kemirian tadi kita buat Kita olesin ke area rambut Anak aku nih ya Square Jadi dari mulai atas, kiri, kanan Belakang rambut juga Sampai semua rata tertutup dengan minyak kemirinya Nah buat kalian yang mau alisnya juga cantik ya Dan lebat Kalian juga boleh nih mengaplikasi ini ke alis Nah kalo untuk bayi Jangan lupa kalian harus banget Ekstra hati-hati karena ini area mata Nah kalo sudah Diemin aja kurang lebih 30 menit Atau lebih sampai minyak kemirinya itu meresap Dan langsung aja kita bilas Menggunakan air bersih Dan jangan lupa ya Di shampoo Dan ini lakukan dua kali Supaya minyak kemir yang tadi menempel Itu betul-betul hilang Tadah Ini dia nih hasilnya Setelah aku keringin Dan kalian bisa lihat ya Ada rambutnya Jadi sebelumnya Namanya agak lama Numbuhnya Tapi Alhamdulillah Pake cantik kemiri Minyak kemiri ini Sangat bagus Dan aku suka banget Jadi nantikan aku update lagi ya Setelah beberapa minggu kemudian Makanya jangan lupa video ini Di subscribe Like, share, and comment Thank you for watching